Pemirsa Sekolah Dasar Negeri 3 dan 4 Desa Tegal Arum Kecamatan Sempu, Banyuwangi dalam beberapa tahun ini sangat minim siswa. Dan yang lebih menghirankan lagi, dalam tahun ajaran 2021-2022, sekolah hanya mendapatkan satu siswa saja. Kondisi minim siswa ini dirasakan oleh Sekolah Dasar Negeri 3, Tegal Arum, yang berada di Dusun Tegal Yasan, Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, yang hanya memiliki 34 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Apalagi saat memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, hanya mendapatkan satu siswa saja. Untuk mengajar satu siswa tersebut, guru merasa sangat kesulitan mengingat di usia anak tersebut butuh banyak teman. Maka untuk membuat siswanya nyaman, pemilihan kelas diserahkan pada siswanya sendiri yang mau bergabung di kelas mana saja. Untuk teknik belajarnya, digabung dengan kelas lain dan untuk yang hanya satu siswa, dijadikan satu dengan didampingi guru kelas satunya. 34 siswa tersebut dengan rincian kelas 1 hanya satu siswa, kelas 2 7 siswa, kelas 3 5 siswa, kelas 4 7 siswa, kelas 5 6 siswa, dan kelas 6 hanya 8 siswa. Selama ini para dewan guru sudah melakukan berbagai usaha agar siswanya bertambah. Salah satunya langsung pendekatan ke masyarakat lingkungan agar anaknya yang masuk sekolah SD bisa disekolahkan di SD Negeri 3, Tegal Arum. Sesuai yang kelas ini nol besar memang sudah sedikit. Jadi yang besok tahun ini kan kita sudah menulis, oh ada 10 orang. Itu nanti yang seperti itu bapak ibu kasih sedekah sambil merasakan masyarakat. Dan satu siswa itu yang kemarin masuk, itu kan nol. Kemudian bapak ibu guru menjelaskan kemana, ibu masanya masih TK. Nah kemudian saya ke TK tolonglah ini diluluskan, akhirnya dikasih satu itu. Ya yang tiga kan sana masih tiga potensi untuk bulan, eh tahun depan. Oh disini malah seragam lah bapak ibu guru yang ngasih. Yang satu saya yang belikan seragam perangka, saya yang kasihkan. Terus yang setiap bulannya itu bapak ibu guru yang uranan untuk beri sedekah diberikan ke masyarakat. Yang punya siswa, nol besar. Minimnya siswa juga dirasakan oleh sekolah dasar negeri 4 Tegal Arum yang juga berlokasi di dusun Tegaliasan, desa Tegal Arum, kecamatan Sempu yang hanya memiliki 27 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Data siswa meliputi kelas 1 hanya 3 siswa, kelas 2 8 siswa, kelas 3 2 siswa, kelas 4 5 siswa, kelas 5 2 siswa, dan kelas 6 hanya 7 siswa. Minimnya siswa di dua sekolah ini lantaran posisi sekolah jauh dari jalan raya. Selain itu juga persaingan dengan sekolah-sekolah swasta yang menyediakan jasa antarjemput siswa secara gratis. Karena faktor lingkuansi ini untuk murid banyak itu kayaknya kurang mendukung karena dari masyarakatnya sangat tipis. Sebenarnya kalau nggak salah terdiri dari 3 RT. Kalau nggak salah maksimal masyarakatnya 60 kakak. Bupati juga menyenangkan apa itu? Jadi kayaknya kita antisipasi di situ. Juga saya keliling-keliling di masyarakat kemarin tanya-tanya memang. Alhamdulillah di sini tidak ada yang dropout. Waktu hari ulang tahun yang kemarin itu, Alhamdulillah murid-murid perang aktif juga. Jadi mereka juga semangat dalam mengikuti macam-macam lomba. Perang aktif Pak, perang aktif di sini. Dhani Eka, CTV